Halo, saya siapa ya, Steffi? Room Resin, pasti tau ya, hari ini kita ada di Perdua Malang Dan saya mau, disini lucu sekali ya orang-orangnya Kita mau cari tau, gitaris kita itu punya gitar apa aja ya Punya gitar apa, terus dia punya efek apa aja Kita mau cari tau lah, ramuan-ramuan apa yang membuat lagu-lagu dari Room Resin Pisa manis banget seperti itu ya, yuk ikuti tayang Hai, lagi cek sound nih dia, kebetulan sekali Keke baru kenal aja kita, harus diperkenalkan namanya Kenalan dulu dong Kenalan dulu, kenalan dulu namanya siapa? Nama saya Lukas Oke, Lukas, Lukas ini sebenarnya gitaris atau? Iya, saya inggris Kalau disini saya jadi gitaris Oh, gitaris, oke oke Emang yang lainnya apa selain gitaris? Pok alis Tukan picek Pok alis Pok alis, tukan cukur Sudah cukup untuk perkataan seperti itu, untuk perbincangan seperti itu Nah, saya mau tanya nih, aduh kita kayak orang formal banget ya, baru kenal aja Ini ngomong-ngomong gitarnya gitar apa ya? Ini gitar, flyer Ketawanya gak enak? Yang seri Capronita, made in Indonesia Wah, saya kurang tahu sih artinya apa Karena saya bukan gitaris ya, pasti Wah, dari Indonesia? Iya, made in Indonesia ini Oh, ini emang kalau gitar kayak gini ini kayu ya? Bukan, triplek ini mbak Serius ini, serius? Kayu Kayu, saya pikir tuh dari besi gitu Gak dari besi ya, saya lepel gitu Bungkuk Oke, itu ngomong-ngomong soal gitar, ada lagi mungkin yang mau dijelasin soal gitarnya? Ya, untuk gitar ini gak ada ya mungkin Saya ganti dalamnya, saya pakai apa ini ya, Potensio, GTX-nya Oke, berarti sudah diganti-ganti dulu? Dalamnya aja elektroniknya, tapi kalau ininya semua masih ori semua Oke, nah disini nih kayaknya, kalau saya bilang sih agak-agak kalau bahasa saya tuh ngomongnya perut banget sih ini Apa sih ini yang ada di kaki sini? Nah ini, bentar-bentar, ada yang spesial ini Lah, pakai ametif Ya, itu dia, itu dia sponsor tadi itu Loh, jangan-jangan ngaku-ngaku Disini, wah ini ada tulisannya room rising semua nih Iya, karena memang kan punya room rising Keren, keren, ini room rising yang beliin ya? Enggak ya, enggak ya Beli sendiri Oke, oke, oke Disini ada apa aja, ada apa aja Oke, yang pertama ya Ini ada Kompresor Yang mana yang ini ya? Ini yang kompresor, tapi jarang saya pakai Terus, ini biru om Merknya Nah, ini merek laupan Terus, dari kompresor Masuk ke MXR GTOD Ini Oh, mahal banget nih kayaknya warnanya Buat overdrive ya Jadi, ini kan soundnya Nah, sekalian sama bunyinya dong Bihanya Saya pakai buat intro-intro Kayak intronya room rising ya Oh Wih, asik banget Wah, berarti Berarti yang warna EJ ini berjasa banget sih Sangat berjasa untuk intro-intro Setelah itu Masuk ke Si matte mode Ini efek butik dari Eropa, tapi Nggak tahu dari Kanada mungkin ya Oh, namanya brownie Iya Wah, lucu ya Ini untuk extorsinya Sesuai dengan warnanya Agak galak sih soundnya Oke Galaknya kerasa Galaknya kerasa Ini untuk lagu room rising yang apa ini? Yang mana? Hahaha Dipakai untuk lead Eh, tapi nggak terlalu galak juga sih Kalau sudah sama lagunya room rising Iya, terus Setelah ini masuk ke MXR Biasanya saya pakai buat boosting Untuk melodi ya Oh Kerasa, kerasa bedanya Kerasa Sekalipun saya bukan gitaris Tapi saya bisa apa-apa Ya, baguslah, kamu tahu Hahaha Paling tidak gitu loh Terus lanjut, lanjut, lanjut Masa Ini nanti Ini 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 ke volume Oke Oh ini volume nya Oke Eh maaf Ini saya jadi mengerti seperti ini Jadi pengetahuan semua Buat saya Nah itu Berarti contohnya tadi Terus Setelah ini Mana ini ya Oh ini ke Buffer Supaya sinyalnya Nggak Terlalu Hilang kan Karena efeknya banyak Jadi kalau nggak ada buffernya Sinyalnya hilang Bukan buffer ya Waffer 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 Masa apa, coklat Saya isi juga strawberry Saya juga nyeru raising Hahaha Yes Setelah itu Masuk ke Bentar Agak lu Oh ini Ke Line 6 Line 6 M5 ya Biasa digunakan untuk Modulasi sih Kalau ini kan saya pakai baterai mulu Ada lagi yang settingan lainnya sih Jadi Mungkin Iya Horus Jadi biar Lebih manis Lanjut Multifungsi Oh belum Belum Setelah itu Masuk ke delay Delay ini Supaya suaranya Jadi banyak Delay itu bukannya justru Kalau di pesawat-pesawat itu kan justru Tambah lambat Iya Oh tambah lambat Ternyata di gitar ada delay juga ya Ternyata di gitar ada delay juga ya Ada delay juga Saya kira cuma di pesawat Gak bagus kalau delay itu Hah? Delay gak bagus Gak bagus kalau buat penerbangan Kalau buat gitar bagus Setelah itu Masuk ke Itu warna biru lagi tuh Yang terakhir Eterna ini Lu yang kecil? Yang kecil? Ini Punyanya ini buat kontrol tap tempo-nya Punyanya delay Nah buat kontrol tap tempo Oh Terus ini Eterna ini Efek reverb sama shimmer Jadi berkesan kayak contohnya ya Eternity Eternity Push Suara untuk merek Jadi bisa main kayak Pemain keyboard Jadi saya gak butuh main keyboard dia Oh Baiklah Jadi bisa main keyboard Wah Wah Dikompernya sih Gak Maaf para pemain keyboard kalian mungkin Eee Eee Apa ya Berkeinginan ingin mendaftar di Room Racing Maaf banget Sudah ada Gak perlu Kalian mau nanya kayak ketepung yang mana Mas? Ada Gak saya bawa Mas Tepung gak dibawa Oke Berarti semua ini saling berhubungan ya? Saling berhubungan semua Kalo ilang satu kayak ilang separoh sih Bener Bener Dan ini yang digunakan untuk Selama Room Racing pantung Oke Ada lagi Ada lagi tambahan tambahan Ini Ini apa ini omongannya? Picknya Merk saya sendiri Baliknya dong Oh gak boleh kalau baliknya Baliknya apa baliknya? Baliknya Dari jauh Dari jauh Dari jauh Ya Dan ini ada Ampli Bawaan dari Pro 2 RRI Iya Bener banget Keren banget nih Klasik Saunya Keren Di sini semua serba klasik Ya enak kayaknya ya Di shoot dulu dong RRI-nya Malang ini Oh iya Oh iya Itu loh Besar-besar Sudah Sudah Tolong Pro 2 Iya Oke terima kasih Kok situ yang bilang terima kasih? Oh iya Saya yang ngomong duluan Ya jadi seperti itu Saya pun orang yang tidak mengerti tentang gitar jadi tahu Jadi tidak perlu pemain keyboard dan lain sebagainya Nanti kita butuh kok satu waktu Oke Itu aja Terima kasih Bye Bye